olah gengs selamat pagi welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya pagi-pagi jadi saya mau nyiapin kopi buat siang sementara paginya nanti kita akan ngopi lainnya tersendiri ya lumayan lama alat ini enggak kita videokan jadi kali ini saya akan membuat bentar ya sama jendel udah lama nih nggak membuat kopi lagi menggunakan cold drip jadi biar nggak bosen lah ya si haryo switch mulu di video kita akan membuat kopi menggunakan si cold drip ini kopinya tentu saja yang lagi saya minum si Repsa atau abadir dari hungry bird kasih jangan timbang dulu saminya cold dripnya di 4 jam kayak menarik ya 4 jam atau ya sepanjang jam aduh saya bawa jam lebih timbang dulu saya akan main di 3535 pas 35 lalu saya nggak pakai gelingan yang kata temen alala kenapa sih jarang dipakai bukan jarang dipakai tapi jarang masuk ke apa ke YouTube aja sih let's see segini oke aman di aromanya enak banget ya hai ketsi kita tuang ya Hai 35 ya Hai kembali ke Hai lima apa circle lima ya klik lima ya di siapa di Fema kok saya lupa ya Hai segini cukup leh Hai terlalu kasar atau halus ya ah enggak panjang galet saya juga lupa biasa menggunakan bapaknya enam Oh sorry Hai untuk quadrip biasa saya bikin 6 ya tapi nggak apa-apa ya takkan bikin durasinya enggak gitu panjang aja supaya enggak terlalu bitter sih enggak biar ekstraksinya selalu kenceng gitu ya saya buka lupa 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 saya lupa hai 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 sangat double aja terus ini bener-bener nggak usah deh teratas lalu saya biar ada residu di bawahnya debu-debu intan buang dulu hai 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 saya akan kasih es batu karena coldrip coldrip kalau saya memang kisah batu kalau orang lain enggak enggak apa-apa teman-teman enggak usah terlalu kaku-kaku amat hidup ini Oke saya akan kasih air dulu ya jadi 35 Hai lalu saya kasih airnya di angka berapa sih 4 ya 1234 lalu saya akan setting tetesannya dulu ya oke saya akan tetesan tetesannya segini nih kelihatannya kebanyakan ya ya tetesannya kayak gini harusnya enggak terlalu jadanya enggak terlalu cepet ya atau saya kurangin sedikit lagi supaya jadanya enggak terlalu cepet sebenarnya ya segini oke kenapa tetesan saya mesti saya enggak terlalu cepat karena ada biasa gini biasa saya kasih tetesan banyak dulu sampai seluruh rongga kopinya tersentuh terbasahi baru saya turunin kayak sedikit tetesannya per detik lah ya kalau enggak bisa kalau kalian kalau saya nih pengalaman kalau tetesannya saya cepetin dia akan ekstraksinya airnya terlalu ngumpul di sini jadi sementara kebawahnya nggak gitu cepet juga malah jadi nanti akan bleber ke samping jadi lebih baik di awal saya kencengin sedikit tetesannya sampai dia terbasahi semua baru nanti saya bikin per second nah gitu let's see sampai kelar cukup infonya kita akan taruh di sini selamat menikmati 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 aduk dulu diantara semua metode teman-teman kalau kenapa nih jarang banget dipakai diantara semua metode saya lebih suka cold brew daripada cold drip tapi let's see ya ini rasanya seperti apa saya pakai es memang kena ekstraksinya kayaknya lumayan dahsyat mantap kayaknya harus pakai es kalau diminum biasa kayak kurang ada sensasi tuh aromanya enak bentar ya supaya ada bunyi saya meminum ranting tolong dong naik dong kita akan minta tolong ranting mencicipi ting cobain dong kopi yang aku bro diaduk dulu bro ini ranting baru kelar mandi saya isengin tadi nangis di kamar mandi di sini sini dong biar kelihatan muka ganteng ya dong dicium dulu dicium dulu ini ini kopinya ini revisa atau abadri oleh-oleh dari emak di Bali apa yang kamu pikirkan apa yang kamu pikirkan biasa aja biasa aja coba coba enak ya diseruput lagi terus didiamkan di mulut seperti biasa digoyang ini ini tof dulu tof dulu tadi kita tof dulu kalau ada slack diantara kita asem asem tapi enak gak manis gak ada rasa-rasa buah gak ini tangguh nih sedikit abisin lah gimana rekomen gak rekomen gak usah manis dong senyum dong senyum thank you bro oke temen-temen asemnya kenceng gak ting jadi kalau cold drip itu kalau cold drip itu beda sama cold brew kalau buat saya kalau cold brew saya bisa minum langsung tanpa ada es tapi kalau cold drip itu wajib banget pakai es apalagi kalau misalkan nanti pakai mocktail wajib banget pakai es ini enak banget dibikin mocktail aromanya semerbak teal light dan kompleks lah terserah kalian lah manis dimakan rasanya tapi the whole concept untuk cold drip enak banget dibikin kayak gini wajib pakai es temen-temen 30 berapa ya 35 gram saya lupa akhirnya ya ngikutin batasan yang ada dan memberikan sensasi rasa yang enak juga sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya saling terima kasih Ciao.